Penyakit cacar monyet terus ditemukan di sejumlah daerah. Di Jawa Barat, satu orang dinyatakan positif dan dua lain diduga kuat terjangkit atau suspek. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan ada tiga kasus cacar monyet. Di antaranya, pada Juni lalu, satu orang asal Karawang positif dan langsung dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Sementara, pasien asal Bandung terdeteksi berada di kawasan Pasir Layung, Kota Bandung dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selain itu, satu pasien terduga cacar monyet kembali ditemukan di Kota Bandung dan sudah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Total, saat ini Dinas Kesehatan Jawa Barat menemukan ada tiga kasus cacar monyet di Jawa Barat. Ini baru terkonfirmasi positif, baru satu yang di Hasan Sadikin. Walaupun menurut informasi tadi malam ada masuk satu lagi, ya dari Kota Bandung, tapi belum tentu mengkipok. Oh, jadi masih belum di... Belum terkonfirmasi, betul. Sementara di Tangerang Selatan, Banten ada dua warga yang terkonfirmasi positif cacar monyet sejak 29 Oktober 2023 lalu. Kasus pertama ditemukan pada pasien pria berKTP Jawa Barat yang baru 10 bulan berdomisili di Kota Tangerang Selatan. Kemudian kasus kedua ditemukan pada pasien pria yang berdomisili dan berKTP Tangerang Selatan. Kedua pasien cacar monyet ini memiliki gejala demam, ruam akut, nyeri otot, sakit punggung, kelelahan dan pembengkakan. Kondisi pasien saat ini dalam keadaan baik, yang satu di isolasi di rumah sakit Sulianti Soroso, dan yang satu lagi menjalankan isolasi mandiri di rumah tentunya dalam pengawasan tenaga kesehatan. Cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox yang merupakan bagian dari orthopox virus. Kasus cacar monyet pertama terjadi pada seorang anak berusia 9 tahun terinfeksi di Kongo, Afrika tahun 1970 dan menjadi wabah di Afrika Tengah dan Barat. Cacar monyet menular melalui sejumlah cara. Zoonotik atau menular dari hewan pengerat dan primata ke manusia, kontak erat antar manusia, atau lewat kontak manusia dengan benda yang terkontaminasi virus monkeypox. Gejala umum pada penderita biasanya berupa sakit kepala, demam, letih atau lemas, nyeri otot, sakit punggung, ruam, dan bintil. Masa inkubasi cacar monyet berlangsung antara 5 hingga 21 hari dan akan sembuh dengan sendirinya dalam 2 hingga 4 pekan.